Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Selaku Ketua Bugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona Ingin menyampaikan beberapa hal Yang pertama Belum ada Kebijakan kita Untuk menutup Wilayah kita Atau lockdown Penutupan wilayah Saya serahkan sepenuhnya Kepada Kabupaten kota Yang merasa Memungkinkan untuk melakukan itu Dengan catatan Semua kebutuhan masyarakat Bisa terpenuhi dengan baik Yang kedua Saya ingin sampaikan kepada seluruh kepala daerah Komando Untuk penanganan virus Corona Ada di semua kepala daerah Sebagai Ketua Bugus Tugas Saya minta Untuk menangani secara serius Gunakan anggaran yang ada Untuk bantuan-bantuan sosial Pemerintah Provinsi Sudah menyampaikan dan menyediakan Untuk 463.000 kakak miskin Bantuan beras Masing-masing Sebesar 20 kg per kakak Saya berharap Bantuan ini bisa Diserahkan Baik bertahap Maupun sekaligus Berasnya Insya Allah Dalam waktu Satu dua hari ke depan Sudah ada Di Kabupaten Kota Sekalimantan Barat Saya minta itu Didistribusikan Dan mengenai Hal-hal lain yang berkaitan dengan ini Silakan Kabupaten Kota Untuk melaksanakannya Saya minta juga Kabupaten Kota Untuk membuat cadangan Cadangan tangan ini Dalam rangka Untuk Memenuhi Mungkin ada yang Tidak termasuk Dalam kakak miskin Tapi terdampak Dalam kasus Corona ini Kemudian Dinas Kesehatan Saya minta Supaya Pertama Melihat kebutuhan-kebutuhan Alat pelindung diri Bagi tenaga medis Kemudian untuk rumah sakit swasta Yang menangani Pasien Yang Diduga Diduga Dia terjangkit Virus Corona Walaupun belum dinyatakan positif Tapi yang bersangkutan Meninggal dunia Maka untuk Memperlakukan jenazahnya Tidaknya berkoordinasi Dengan Dinas Kesehatan Agar bisa ditangani Secara baik Kemudian Dinas Kesehatan juga Apabila sudah mempunyai Rapid Test Segera melakukan Pemeriksaan Rapid Test Untuk Pertama Tenaga medis Kedua Pasien PDP Kemudian baru ODP Dan pasien-pasien Yang diduga Ya Terjangkit Yaitu keluarga-keluarga Dari pasien yang positif Maupun PDP Baik yang masih hidup Maupun yang telah meninggal Kemudian Camat Terus memberikan Sosialisasi Dan memberikan Bantuan-bantuan Kemudian Lura juga demikian Untuk Kadis dan Kadus Kepala Dusun Saya membolehkan Bapak-bapak Ibu Kadis dan Kadus Untuk menggunakan Dana Desa Dalam penanganan Virus Corona Tapi terukur Dan bisa dipertanggungjawabkan Kemudian RTRW Boleh Saudara mengisolasi Wilayah saudara masing-masing Dengan catatan Kebutuhan Warga saudara Bisa dipenuhi Baik dengan Bantuan Kabupaten Kota Maupun Gotong Royong Saya berharap Semuanya Bisa laksanakan Mungkin Dalam beberapa hari ke depan Dan Kita akan melakukan Pembatasan-pembatasan Di jalan-jalan tertentu Karena mengingat Masyarakat kita Masih belum disiplin Dalam Menjaga jarak Mencuci tangan Maupun Memakai Masker Pakai masker anda Secara benar Dan ini Digunakan Untuk mereka Yang sakit Agar dia tidak Menularkan Apa yang ada Di dalam Tubuhnya Kepada orang lain Nah mudah-mudahan Kita bisa melalui Masa ini Dan jangan Sampai Virus ini Merajalala di Kalimantan Barat Kita harus Lawan Dan saya Berharap juga Saran Ahli Untuk berjemur Di Terik matahari Jam 10 Sampai jam 11 Selama 15 menit Jalankan Kemudian Jaga Pergantian udara Di dalam Rumah Ventilasinya Dibuka Jendelanya Dibuka Tetap Berlaku Hidup Sehat Kemudian Apabila anda Berada di luar rumah Kemudian pulang Maka Hendaknya Ganti Pakaian anda Ya Dan Mandi Baru Boleh Apa Melakukan Aktivitas Lainnya Terima kasih